Wah, wah ngeredam ya? Kok ngeredam juga? Hah? Oke ya? Cerity Go 8 Pro sedang menjadi pembicaraan hangat. Gue penasaran seberapa oke sih performanya. Kebetulan JJ ngajak gue dan reviewer lainnya untuk adu performa 3go 8 Pro. Yeay, balik lagi ke channel TASA-TASA Putri. Nah, hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue diajak sama Mas JJ buat komparasi mobil-mobil yang ada di belakang ini. Nah, ini gue bawa mobil Charvi nih hari ini. Jadi bakal kayak gimana videonya, konten aja sampai habis, jangan dikit. Oke, boleh sih mobil lo bertiga. Berapa tadi tenaganya punya lo? 181. 181. 190. 190. 147. 147. Ini dong. Berapa? 250. Torsi deh, torsi. Torsi, berapa torsi? Torsi gue lebih gede, 430. Gedean gue dong, tapi lo berdua kan diesel, wajar. Ini, dengan mesin bensin, TGDI 2.0, torsinya 390 Nm. Dengan mesinnya ini, menurut gue sih bisa buat hari ini dikomparasi sama Lopada nih. Kita akan ngetes macem-macem di sini, yang kaitannya nggak cuma masalah performa mesin, tapi kita juga tes juga untuk safety-nya. Oke. Karena kalau ngomongin safety, ADAS-nya nih di sini. Oh, ada. Oh, ada. Lengkapan di sini. Ini ada. Ini juga banyak kok di selfie. Wah, ini nggak kalah lengkap. Lihat, karena kelihatan itu cuma sedikit. Jalan nih. Oh, iya. Jawab. Jalan, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oke, jadi di sini ADAS-nya juga lengkap. Itu dia yang menurut gue jadi salah satu hal yang menarik nih, dari Cherry 38 Pro. Jadi, hitungannya, gue sekalian pamer, sekalian nunjukin ke kalian. Kalau dikomparasi hari ini di sini, bakal gue tinggalin jauh lo bertiga. Gue kalau denger speknya sih, rada pesimis ya. Cuman, ya kita lihat aja. Gue masih optimis. Masih optimis. Optimis. Lo gimana? Iya, dia optimis. Dia pakai monoco. Gue pakai side frame. Masih optimis. Tapi lo kan katanya juga banyak kelebihan yang lain. Torsi. Iya sih, torsi gede. Jadi, mungkin nanti ada tes akselerasi gitu mungkin gue bisa. Ada, ada. Tes akselerasi juga ada. Torsinya kan gede, kan? Yaudah. Gede lah kita ya. Waduh. Jura satu itu sih. Oke, kayaknya kalau gitu kita langsung komparasi aja ya. Oke, langsung kita mulai. Oke, let's go. Oke, gimana, Jis? Sudah ready? Ready terus lah. Bisa lah inilah. Kita lihat aja nanti. Iya, ini 181 HP. Torsinya cukup gede sih, 430 Nm. Semoga startnya bisa ketolong. Tapi itu 250 HP, guys. Kita lihat aja nih. Mungkin torsi gue nggak segede lo kan. Sekitar 390. Tapi dengan HP 250, ya mestinya sih bisa ninggalin lo dengan cukup pede. Oke, kita udah matiin AC. Traction udah off. Oke, gue udah ready. Oke, gue juga ready. AC udah dimatiin. Model normal. Driving mode-nya. Dan siap berlepas. Kita acungkan jempol dulu ke juri yang ngitung di depan. Oke. Satu, dua, tiga. Gila, jauh banget. Ada sedikit water splash di ujung. Oke. Walaupun kalau kita bicara tentang gerak rodanya ya. Ini gerak roda depan, itu gerak roda belakang. Tapi dalam kondisi yang boleh dibilang traksinya minim. Karena habis hujan, itu menjadi satu challenge lagi untuk kita berdua. Tapi ternyata cukup berasa, teman-teman, jambakan dari 250 HP-nya. Walaupun torsinya sedikit kalah dibandingkan Pajero Sport. Tapi dengan HP-nya yang selisihnya boleh dibilang lebih dari 50 HP. Pada akhirnya output-nya sangat berasa. Jauh tinggalin ya, tega ya. Waduh. Iya, ini kayaknya terlalu bersemangat. Tapi masalah tadi masih normal driving mode. Sombong sekali. Itu gue udah gaspol. Gue menangis ditinggalnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan lo tetap membanggakan mobil lo yang tangguh. Oke, oke. Sekarang kita lihat perebutan antara Honda CR-V dengan Toyota Fortuna. Ya, oke. Giliran kita yang nonton, Jis. Halo, Tasha. Udah siap kalah belum nih? Lo jangan arogan doang lo. Udah siap kalah belum? Bisa gitu. Gak bisa sih. Tapi kayaknya gue bakal duluan menang. Gak penting, ya gak? Ya udah, kita buktiin aja daripada ngomong-ngomong terus. Gimana? Hah? AC matiin dulu. Jangan lupa. Terangkat, ayo gas. Masuk power mode nih. Satu, dua, tiga. Maka aja lo jangan arogan. Arogan aja lo bisa berenang. Bisa gak lo sekenceng ini? Oke, ready atas? Siap, yuk. Ya, kita ready. Satu, dua, tiga. Oke. Tetap cukup signifikan jaraknya. Oke. Emang gak bohong ya tenaganya. 250 HP dengan torsi 390 Nm. Dan kita melakukan drag race-nya di atas permukaan yang baru aja selesai hujan. Dan ternyata gak cuma masalah powernya aja. Tapi ternyata untuk handlingnya juga sangat oke. Alias bisa kepegang dalam kondisi yang minim traksi. Gimana nih? Gimana nih? Kalah lagi? Wah, kayaknya sesekali mesti mengakui nih pembalap drag race nih ke pemula. Tapi di RPM tingginya sih boleh banget sih emang 3.8 Pro langsung ngacir gila. Gokil. Lumayan ya berasa ya itu pas mulai nge-boost tuh langsung berasa jaraknya. Sudah kalah guys, kita harus pulang. Karena sudah kalah, mulai panas nih. Mulai seru nih. Ya, siap-siap. Kita cobain braking test-nya. Pertama gue dulu ya. Ini kecepatan? 70 ya. 70 km. Ya, sekarang sudah 70. Sampai ujung siap-siap kita heart braking. Sampai ujung siap. Aduh, siap. Siap. Oke, seperti nggak terlalu jauh. 16 meter. 16 meter itu dari 60 km per jam ke 0. Ke 0 km per jam. Dengan kondisi berempat, kan nih. Anggap aja muatan cukup full, kita bisa berhenti dalam 16 meter. Sekarang siapa berikutnya nih? Siap aja boleh deh. Oke, lanjut. Lumayan juga hasilnya, teman-teman. Kita dengan posisi berempat di dalam mobil, kita mendapatkan waktu pengereman dari 60 km ke 0 km dalam 16 meter. Sudah bisa berhenti. Cukup oke. Kita sambil lihat yang lainnya ya. Oke, jadi sekarang giliran gue bawa ke kecepatan Jero Sport Dakar. Siap, guys. Siap. Siap nunduk. Lu siap nunduk. Satu, dua. Wah. Bagus lu nggak? 17 meter. 17 meter. 17 meter loh. Beda dikit ya? Beda dikit ya, Mas Sherry. Ya oke. Oke loh ya. Ini kan dalam segera bodi lebih besar. Iya, bawa lebih berat. Oke, oke. Angkat juga. Padme. 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 Ok, yang berikutnya. Gihm. Ganti lagi. giliran berikutnya Oke sekarang giliran Fortuner nih gimana nih Aduh udah tiga kali gede nih gue ngerem mendadak mulu tarik iya nih agak dekat-dekat juga sih menarik lu ya keren mendadak ngagetin gitu tapi gua suka itu dari mobilnya derframenya mobil itu sopan oleh dia keren mendadak kayak gini maksudnya sopan apa karena semuanya kita harus kita udah jalan di 70 ya sedikit lagi ya siap-siap udah siap guys sekarang giliran gua bawa bapak-bapak semua naik CRV leher udah ketarik turbo ke-4 kali mulai berasa pegel tenang ini yang terakhir kok kita lihat hasilnya bagaimana oke kita jalan 70 ya gue pegangan dulu tahan 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 rem ya waaah dapet berapa wih 15 meter oke 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 satu meter lebih lebih cepet ya lebih dekat jaraknya satu meter lebih dekat ternyata hasilnya tadi Ceritigo 80 16 meter tadi Pajero 17 meter Fortuner 19 meter CRV 15 meter menang dia di tesan pengereman ya pengereman cukup kompetitif jadi ya Iya ya seru juga ya semakin seru persaingan ya bisa ya kalau gue senyum-senyum Oh iya apalagi dia kapan gue menang ya ya habis ini habis ini habis ini habis ini gue buktiin ya gue di ya mana aja jadi sebelum kita lanjutin lagi nih challenge-nya operasinya intermezzo dulu sebentar oke soalnya gue pengen nunjukin kalau di Ceritigo 8 Pro ini fitur adas atau safety aktifnya banyak udah ada 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 cukup lengkap nggak nah oh banyak cukup lengkap nggak banyak lengkap sekarang gue tanya dulu kalau misalnya di atas ada nggak oke si Arfi ada oke lu gimana ada tapi bukan yang mobil yang gua bawa kan gua pakai yang Dakar Oke bukan tipe yang ini di ultimate itu ada Oh Pajero Sport Dakar Ultimate baru ada ya betul oke lu gimana Gret nggak ada sama sekali ya sekalian pun tipe yang tertinggi nggak ada ya ada tujuh airbrake oh ada tujuh airbrake tapi bukan itu fitur safety pasif pasti nah ini kalau yang aktifnya banyak jadi dari mulai kayak kecil-kecil kayak intelligent high beam jadi bisa nyesuaiin high beam nya terus habis itu sampai ke yang sifatnya lebih bisa berakibat fatal gitu ya kayak misalnya untuk forward collision warning nya sampai ke otomatik emergency braking nya ada di sini bener jadi dia udah ada radarnya jadi bisa tahu Oh Gredi lagi ada di mana nih Oh nggak bukan gitu itu baru takut Oh dia juga pasti ada ini dong adaptive cruise control adaptive cruise control juga ada dan dia bisa slow speed follow bisa menarik Iya bisa sampai berhenti kan adaptive cruise control kan ada yang yang sekadar maksudnya di kecepatan yang agak tinggi kan ya gitu kayaknya sih kalau sekarang minimal kita ngetes beberapa nih di sini gimana ini apa ngetes apanya Oh iya ngetes fiturnya dari adasnya kita cobain mungkin yang forward collision warning plus sama otomatik emergency braking kita coba tapi kalau nyobain kayak gini emang tegang ya walaupun cobanya bukan ke mobil beneran atau orang yang beneran oke kita coba di 30 kita lihat Aduh 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 woi sekarang kita mau cobain comfort test nya Honda CR-V nih kita stabil di 60 siap melewati jalanan bergelombang oke oke iya wih wih iya ngeredam sih ini cukup nyaman sih sesuai ekspetasi ya sesuai ekspetasi lah mobil monocoque pasti nyaman lah lebih enak tapi tunggu nanti cobain 38 Pro sekarang selanjutnya kita mau Pajero dulu atau Fortuner dulu ya Pajero boleh lah selanjutnya naik mobil yang gue bawa nih oke ini siap Bapak Ibu di belakang siap oke kita di 60 waduh waduh nyaman kan lebih berasa gempanya mungkin kalau kita di depan masih agak mendingan dari pada mereka ini berasa barang ya bener tangguh sih ya konklusinya sebenernya tadi kan kita coba yang pertama CR-V dibanding CR-V ya nangat CR-V ya nangat CR-V ya nangat CR-V nah ini rivalnya adalah Fortuner Toyota Fortuner abis ini kita pake gue bilang di bawah sama gini sekarang kita udah pindah ke Toyota Fortuner ini yang TRD ya jadi ini suspensi agak beda sedikit harusnya lebih sporty gitu apa bedanya gini gini sebelum kita ngetes comfortnya itu di atas ada handle ya buat penumpang mohon dimanfaatkan oh iya 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 kenapa? satu atau dua tangan nih? Bapak tidak pede iya nih kayaknya kita sehatin aja gitu ya cari posisi nyamannya gimana lah oke mulai dari sini ya sekarang kita udah langsung masuk ke bagian yang pertama dulu 60 ya 60 km per jam nah 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 oke siap waduh 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 kita joget-joget dimana hahaha ini di depan kayak gini hahaha hahaha waduh enak kan enak kan enak kan enak wahana dufan gitu makanya ini kan lo bertiga udah cobain nih mobil kalian oke sekarang gantian kita cobain 38 Pro terakhir kita cobain 38 Pro ya oke apakah lebih enak? kita langsung coba oke oke siap tadi kita udah nyobain ketiga mobil ada CRV ada Pajero Sport dan Fortuner sejauh ini emang yang paling nyaman CRV tapi tunggu dulu sampai mereka nyobain Tiggo 8 Pro kalau kita bandingkan sama tiga mobil yang lain mobil Tiggo 8 Pro ini menggunakan sasis monocoque dengan suspensi depan McPherson strut dan untuk bagian belakangnya mempilih independent suspension udah pasti lebih enak tapi mereka biar coba sendiri ya di dalam mobil oke kita tes pada kaget nih pasti oke ready ya ready oke jadi sebelum kita nyobain gimana kenyamanannya di dalam saat kita ngelautin area yang bumpy gue pengen nanya dulu nih Jis yes gimana kan lo duduk di belakang nih iya kalau untuk seating positionnya leg room head roomnya semua gimana tuh jadi ini leg roomnya sih lega banget ya ini di belakang dengan kondisi paling mundur tapi ini juga bisa dimajuin oke nah pas masih paling maju masih ada space dan dia tuh di joknya ada cekungannya Jis jadi aman banget lah ngikutin kontur badan iya dia ada cekungannya jadi untuk leg roomnya sih aman head room meskipun dia panoramic sunroof jauh ya jauh banget ya sekalipun kalau yang duduk orang yang tinggi ya di belakang iya gua sih 165 doang sih gua lebih tinggi dikit iya iya gimana masih aman kan masih aman armrest armrest nya ada cup folder nya nih terus ada AC nya juga ada charging station nya juga di bawah terasa juga enak banget enak ya nah sekarang tinggal kita nyobain kalau kita lautin bumpy road nya nih masih tetep nyaman gak di belakang ya oke 60 km per jam kita lewat bumpy road nya let's go wah 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 ngeredam ya kok ngeredam juga beda ya gimana ya ini monokok juga sih sama kayak si RV tadi iya 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 lebih kaku dan ngikutin ini ya lebih nyaman gitu ya lebih nyaman operalnya lebih enak ya gak kebuang-buang badannya suspensi ribaunnya tuh lebih cepet jadi mobilnya udah keburu ngebaca tekstur jaraknya ya ini ya keburu anteng lagi keburu anteng lagi gak mental-mental gitu ya kalau di belakang juga oke ya iya gue gak gak ya goyang karena ya tau lah itu jalan serusak apa pasti pasti goyang pasti pasti tapi tuh goyangannya tuh gak yang bikin mual banget gitu loh enggak karena bantingannya nyaman bantingannya enak poni aja gak geser kalau poni tasa aman berarti mobil enak enak banget ya berarti sampe gak geser loh ternyata itu bisa jadi patokan banget ya untuk nyobain mobil yang nyaman apa enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak, gimana nih? Gak bohong kan gue? Aduh, bingung banget gue Makanya jangan underestimate dulu dari awal Harga Oh, harga? Oh iya, kita membangsa harga Gue bisa menang nih Coba, lo duluan Berapa, Tas? Si Arfi? 653 Oke, 650-an Gue, 660 Gue, 580-an Tuh men, akhirnya ada yang menang nih Ada yang ngumpul Ini lokok mahal nih pasti nih Oh, benar Ini range ya Dari 500-550 Dua menang lagi Di bawahnya sih, harganya Iya, benar Dengan fitur Adas yang lengkap Dengan power mesin yang lebih tinggi dari lo bertiga Dari kemewahan di dalam Handling-nya Aduh Lo gagal lagi untuk menang Iya, gimana sih ini? Gimana kita berdua aja lah ya? Iya, kita lebih cocok lawan berdua kayaknya Tapi, jadi lo setuju kan? Maksudnya ini mobil Walaupun mendatang baru di sini Iya, iya Tapi kita lihat dari fitur safety-nya Dari rasa berkendaranya Betul Dari performance-nya Oke ya? Oke sih, oke Boleh diakuin ya? Iya Jadi makin penasaran tapi gue Iya, gak sabar gue pengen nyobain Oke, pas banget nih Maka itu dia menurut gue Lo bertiga mesti cobain sendiri langsung Boleh, boleh Biar lo ngerasain lebih jauh lagi Boleh dong Boleh dong Ini kuncinya Jadi lo Eh, tunggu, tunggu Belum, belum Eh, eh, tunggu Tunggu, tunggu Belum, belum, belum Yang udah masuk duluan Ya, pengen kunci kan gak bisa jalan Iya, kan lo gak bisa masuk Iya, gak bisa Ada gue, gak bisa jalan Nah, kita mending suite aja Suite Ya, biar fair, biar fair Oke, kita mesti suite jadinya Oke, sebelum suite Kalian bertiga Om Pimpa dulu Oh, boleh, boleh Ayo Om Pimpa Baik, baik Gampreng Sub indo by broth3rmax